Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih klik mawar putih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Pelakon Putri Sarah mendidakan punca sebenar kegagalan proses lafaz cerai oleh suami, yaitu Samsul Yusuf yang sepatutnya berlangsung pada hari ini di Mahkamah Syariah. Menurut Sarah, puja tersebut adalah disebabkan Samsul telah meminta pengurangan nafkah anak dan muta serta mohon menarik semula kes saman terhadap keluarga Khazar Saisi. Dia menetapkan beberapa syarat untuk dia lepaskan saya dan saya tidak setuju. Pertama, dia mau saya tarik balik semula kes saman terhadap keluarga Ira Khazar. Saya tidak akan tarik kes untuk apa saya berjuang selama ini kalau saya tarik kes. No, saya tak akan tarik. Kedua, dia minta diskaun tuntutan nafkah anak. Dan muta, saya tak mau beritahu amount sebab nanti memalukan. Samsul minta diskaun yang sangat banyak dan pihak saya tidak setuju. Sarah berkata demikian sejurus dia menjalankan proses lafas cerai yang sepatutnya berlangsung di Mahkamah Syariah Rendah Wilayah Persekutuan pada Selasa. Dipahamkan Samsul meminta pengurangan sebanyak 30% bagi nafkah anak dan 8% bagi nafkah muta. Tambah Sarah lagi, tuntutan nafkah yang dikemukakan kepada suaminya itu tidak pun mencecah jutaan ringgit, malah dia akui Samsul mampu untuk membayarnya. Jangan takut saya tidak minta pun harta sepencarian dengan dia. Saya minta banyak kepada anak-anak. Kalau pasal anak pun, dia minta diskaun. Saya akan terus lawan demi anak-anak. Sarah hari ini, 50.50 rasa dilepaskan. Tetapi kalau melibatkan anak, sampai tahun 2030 saya sanggup lawan.